Kita sudah terhubung ya sama Dr. Mary Adila Mbak Kadipal Siptek Selamat pagi dokter Pagi Mbak dan Mas Ini dokter, buat sekarang kan ya kita masih di tengah pandang ya Mbak Sima harus pakai mask Dan juga sebenarnya masih juga tetap jaga kebersihan ya dengan cuci muka segala macam Cuman tetap aja ada jerawat yang muncul dok Itu kenapa sih misalnya udah gini kondisinya? Jadi pada saat pandemi ini kan khususnya kita sering timbul jerawat tuh ya Karena biasanya itu karena memang pada saat pandemi ini kita diwajibkan menggunakan masker Nah penggunaan masker ini menyebabkan terjadinya jerawat Nah ini sebenarnya sih sudah common ya untuk tenaga medis Itu masker, akne yang disebabkan oleh masker Karena karena saat pandemi maka orang-orang umum juga jadi terkena masnya juga Nah ini memang bukan hal baru sebenarnya Jadi memang akne itu disebabkan oleh maskernya itu Kenapa? Apakah karena maskernya, kan ini masker kayak nempel terus di muka Apakah maskernya kotor? Atau kenapa tuh bisa jadi muncul Masnya itu tadi Ya muncul si jerawat-jerawat berkeliaran di muka itu Jadi kalau akne yang disebabkan oleh masker itu sebenarnya ada beberapa faktor penyebabnya ya Yang pertama itu terjadi karena adanya gesekan atau friksi Jadi masker itu menyebabkan gesekan pada area kulit wajah kita Nah itu menyebabkan akhirnya kulit wajah kita menjadi lebih sensitif Karena skin barrier kita itu rusak Rusak dan jadi gampang merah Terus gampang jadi timbul pertumbuhan bakteri di situ Nah jadi karena adanya gesekan dari masker itu Yang pertama ya Terus kemudian yang kedua penyebab dari masnya itu Karena adanya peningkatan produksi kelenjar keringat Jadi kan pada saat kita menggunakan masker Kan keringat kita jadi agak sedikit berlebih Nah pada saat keringat kita berlebih itu Maka kalau tidak dibersihkan dengan baik dan benar Maka dapat menyebabkan kotor ya penyembuhan dari pori-porinya Atau terjadi peradangan pada kelenjar minyak Yang ada di bawah area kulit itu sendiri Oke Nah kemudian Iya kan pada saat kita tertutup kan masker itu Otomatis kelembapan wajah kita jadi lebih tinggi Nah itu yang menyebabkan rentan timbul komedo Terus kemudian nanti komedo itu bisa ke depannya menjadi akne Berbahan masker Berbahan dari masker kayak sekarang kan ada masker medis Dan juga masker kain Itu enggak ada di perbedaan jenisnya atau sama aja Jadi kalau masker medis itu tentu dari penggunaannya Kita biasanya menggunakannya kan satu kali pakai ya Satu kali pakai Dan lebih relatif, lebih bersih tentunya dibandingkan dengan masker kain Kan walaupun kain itu kadang pencuciannya Terus kemudian deterjennya itu kadang-kadang tidak cocok dan tidak sesuai di area wajah Misalkan kita menggunakan masker kain tentunya yang perlu diperhatikan adalah Penggunaan bahan dari masker kainnya itu sendiri Harus menyerap Jadi kalau bisa itu menyerap keringat kan Menyerap keringat Terus kemudian juga dia Apa namanya Lembut bahannya ya Seperti katun Kalau misalnya kayak polyester kan Spandik itu dia tidak terlalu menyerapkan Jadi bisa menyebabkan kulit kita kelembapannya jadi tinggi Terus kadar minyaknya juga jadi berlebihan Oke kita bakal bahas lagi players lebih tuntas tentang masnya ini ya Jarawat yang timbul karena pakai masker bareng dengan Dr. Mary Aldilabish yang satu ini masih di plug and play Dokter kita juga lagu dulu ya selagu Nanti kita masuk ke Di sini paling kita bahas tentang Tadi kalau dibahas juga ya tentang jenis maskernya yang berpengaruh ya ternyata ya Terus berapa sering kan tembangan tim masker itu Itu gimana caranya ngindarin mencegah si masnya untuk muncul Sama ada nggak perawatan-perawatan dari Dr. Mary itu untuk mengatasin Mengatasin si jerawat-jerawat karena masker ini si masnya ini Terus apa aja sih yang untuk punya wajah yang bersih tanpa jerawat Di masa pandemi yang kayak rentak banget nih ya Muka jadi jerawatan tuh apa yang harus dilakukin Sama perawatan apa nih yang dianjurin sama dokter Skincare apa juga yang dianjurin sama dokter Mary Biar muka kita tetap kinclong gitu Kalau sekarang dok di dokter Mary ada yang lagi apa sih yang lagi happening Ataupun juga yang lagi banyak digendrungin orang perawatan untuk apa aja nih dok Kita ini sebenarnya pada saat pandemi ini lebih banyak ke akne ya Kasusnya ya Karena memang penyebut dari Karena akmasker itu sendiri Jadi kalau misalnya Yang lagi banyak banget tuh justru yang Basic banget ya Kayak facial Peeling Terus kemudian PDP Photodynamic therapy Karena memang bisa mengatasi masalah akne Itu tuh lagi banyak Cukup banyak Di klinik Jadi yang lagi trouble nih orang Treatment-treatment yang biasa Ya kayak gitu Peeling Chemical peeling Aduh Itu saya juga pengen nyoba ya Chemical peeling Cuman Itu diapa yang dikasih kayak masker gitu Terus Diversihin mukanya atau gimana Iya Jadi kalau misalnya facial itu Dia kita kasih Kayak Dibuang komedonya kan Otomatis Kemudian dibersihkan pori-pori Lalu dimaksas Terus kalau misalnya Peeling itu dikasih obat cairan khusus Berbahan Bahan kimia ya Tujuannya untuk eksfoliat Atau pengelupasan sel kulit mati Nah itu dia Yang memang kalau Orang-orang sabar gitu Menunggunya kayak satu minggu Wah kulit lo bersih banget Sebelum itu Itu kayak keluar rumah juga Aduh gimana ya kulit gue Pasti merah Masih merah-merah Tapi terbukti loh Dengan Dengan Chemical peeling itu Muka tuh Waduh Mengkilat banget Kayak kulit-kulit bayi gitu Iya Yang penting kita Pas peelingnya itu ada Harus Ikut aturan kan Jadi jangan panas-panas Habis peeling Terus kemudian juga Jangan Apa namanya Pakai make up Sesudah Peelingnya itu Jangan Ya gitu lah ya Jadi hasilnya juga Maksimal Banyak kesalahan-kesalahan Orang yang Aduh aku gak berhasil nih Pakai ini Pakai ini Cuman Karena kayak Step-step setelah Tindakannya yang Gak bener ya dok ya Dokter kita on air lagi ya Oke Di klinik Sekarang Sekarang Kayak saya juga ngerasain Terus ngerasain Karena Memang kan protokol Kita harus pakai masker Dokter juga harus Pakai masker Dan juga pakai masker Nah Jadi kalau saya sendiri Case-nya adalah Ya karena Pakai masker Rasanya kayak Makin banyak jerawat Yang muncul Tadi dulu jelasin juga Sama dokter itu Karena Emang Ada gesekan Ada gesekan Dantara Skinberry Dia ada istilahnya Dokter ya Pembat kulitnya Yang bikin Jadi jerawat ya dokter Dan juga Dengan pakai masker Jadi lebih lembab ya Kulitnya dokter Bener ya dokter Betul Kelembapannya tinggi Gimana di cara Mencegah jerawat Oleh masker Atau masker Jadi cara mencegahnya Yaitu yang pertama Tentunya kita Kurangi gesekan Yang terjadi Akibat penggunaan Masker itu ya Penggunaan masker itu Menyebabkan Gesekan yang berlebih Pada kulit Ya Maka dari itu Jika kulitnya sensitif Atau kulit normal Bisa dengan Menggunakan pelembap Sehingga dia Menjaga Agar skinberry-nya Tetap bagus Jadi kulitnya Tidak Tidak Terlalu terkena Gesekan Itu cara mencegah Yang pertama Kita gunakan Pelembap Terus kemudian Yang kedua Tentunya kita harus Rajin mencuci wajah Pada saat kita Menggunakan masker Karena produksi Kelenjar keringatnya Berlebih juga Terus pelembapannya tinggi Juga kita Paling tidak Mencuci wajah Sehari Minimal dua kali Atau misalnya Sehabis bepergian Kita langsung Cuci wajah Sekiranya dirasa kering Sehabis mencuci wajah Bisa di-apply lagi Atau digunakan lagi Pelembapnya Untuk cuci mukanya Apakah harus pakai Facial wash Atau kayak Cuman basuh muka Pakai air aja Udah cukup dok Air wudu Sebaiknya sih Kalau sehari dua kali Sebaiknya Sudah langsung Menggunakan sabun Ya Kayak kalau di tengah-tengah hari Baru kayak keluar Dari Makan siang Keluar Itu cuci muka Pakai air Cukup Cukup pakai air Saja cukup Untuk maskernya Apakah harus sering diganti juga Untuk menghindari masker Jadi kalau untuk masker yang Non medis Misalnya bahan kain Kita ganti Empat jam Empat jam Dalam Empat jam sekali kita ganti Jadi kalau untuk yang Apa namanya Orang biasa Orang umum ya Harus bawa Masker cadangan Sehingga kalau udah empat jam Langsung ganti Dan kalau misalnya Menggunakan masker yang Reuse Apa yang Tidak reusable Misalnya yang sekali buang Itu Kita gunakan Hari ini gitu Besok Jangan digunakan lagi gitu Jadi kalau bisa Satu hari buang Kalau masker Kayak pakai masker medis Gini Perlukah empat jam Sekali juga dok Atau Sebaiknya juga Empat jam sekali juga Karena kan udah Keringetan Oke Berarti Ini udah kayak Biar ganteng Ngingetnya Jadi mungkin dari Pagi ngantor Siang pas makan siang Balik lagi ngantor Masker baru gitu ya Iya gak sih Iya Betul Balik rumah Udah Dilepas kan Maskernya gitu ya Iya Nah kalau untuk Perawatan khusus dok Apakah ada perawatan khusus Buat ngotasi mas Nah ini Jadi untuk Perawatan khususnya Sebenarnya Sama seperti Kita mengembati Akne pada umumnya ya Kalau misalnya kita Akne nya Derajat ringan Atau derajat Yang ringan lah ya Pokoknya Comedo aja Atau misalnya Ada jerawat 1, 2, 3 Yang meradang Itu kita bisa gunakan Total Akne Atau akne spot ya Yang bisa Ditotal-total Di area wajah tertentu Itu saja Nah itu bisa beli Bebas Di OTC OTC Yang isinya Salicyl Terus Neicinamide Atau Retinol Gitu ya Atau Neicinamide Bisa kita gunakan Untuk pengobatan Masne ini Yang derajat ringan Juga Kalau misalnya Derajatnya Sudah sedang Atau berat Atau misalnya Ringan Tapi tidak Membaik Dengan pemberian Obat-obatan Yang dibeli Bebas Tentunya yang BPOM Itu sebaiknya Berkonsultasi Langsung ke Ahlinya Itu ya Nah Kalau di Di dokter Mary sendiri Ada Untuk Punya wajah Yang bersih Sehat Apa sih dok Yang harus dilakukan Atau perawatan-perawatan Apa Step-step apa Yang harus dilakuin Untuk perawatan Kulit bersih Tentunya Itu kita Harus memiliki Kulit yang Regerasinya baik Regerasi baik Itu paling tidak Dia turn overnya 28 hari Nah itu Kita Bisa menggunakan Krem-krem Krem-krem Yang memperbaiki Regerasi kulit kita Kalau misalnya Kita ada Permasahan kulit Karena kulit sehat Itu sebenarnya Kulit yang lembab Menjaga Juga Kesehatannya Dan juga Bebas dari jerawat Kalau cuma Satu dua Biasa Dan juga kulit Yang Warna kulitnya Rata Tidak Kusam Jadi kita bisa Menggunakan Perawatan yang Mempercepat Regerasi sel kulit Baik itu dari Krem Ataupun dari Treatment Oke Nah kalau di Dr. Mary Perawatan dan produk Apa aja yang Udah tersedia Di Dr. Mary Unggul Skincare Dok Jadi kalau di Unggul Skincare Kita ada Facial Facial itu Yang paling basic Yang paling Standar Yang memang Paling sering Dibutuhkan Untuk membuang Pomedo Dan membuang Membersihkan Sel kulit mati Yang berlebih Yang tertukup di kulit Dengan facial Terus kemudian juga Kalau di facial kan Kita dimaksas tuh Dimaksas Jadi Apa namanya Pererahan darahnya Juga lebih lancar Dan lebih baik Kemudian kita juga Ada treatment-treatment Medis Seperti Chemical Peeling Atau menggunakan Alat seperti IPL Laser Photodynamic Terapi Itu kita Juga Bisa dipakai Untuk memperbaiki Regerasi kulit Dan meratakan Warna kulit Sehingga lebih sehat Oke Jadi sebenarnya Nih Players-nya juga Bahwa Untuk kayak Aduh dateng ke klinik Kecantikan Itu tuh bukan karena Aduh pengen dipermak Ya tafak Nggak Tapi bikin Bikin Kulit sehat Kita jadi sehat Jadi sehat Kayak yang Facial Terus apalagi Chemical Peeling Benarnya bukan untuk Yang gimana-gimana Tapi bikin kulit kita sehat Jangan sampai Kulit kita Rusak Gampang Gampang banget rusak Karena selama ini Nggak dijaga ya Gitu dok ya Betul Iya betul Banyak banget Yang kasus-kasus yang jerawat Karena masker ya Sekarang ya Masker Oh iya Satu lagi ya Tadi Pada saat kita menggunakan masker Sebaiknya tidak menggunakan Make up yang berlebihan Seperti foundation Bedak yang berlebihan Karena itu dapat Memperparah Porporinya itu Tertutupkan Oke 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 Minimal aja Atau make up mata Oh iya segini Sebanyak ada yang Dishare sama dokter Mary Kita masih Bawa ngobrol Abis yang satu ini Masih di Play and Play Bareng dokter Mary Aldila Oke Yes Gue pake foundation Si Nggak apa-apa Nggak apa-apa Yang penting Nggak bersihinnya Kan yang Tapi kadang Kayak gini Kalau perempuan Biasanya dok Kalau dia make up Dia lebih rajin Bersihin muka Dibanding ketika Dia nggak make up Gitu Jadi kalau Kalau saya Sama ada beberapa Temen juga yang sama Jadi kalau kita Abis make up-an Kita jadi pake Jadi bersihinnya tuh Pake Milk cleanser Water Stepnya banyak banget Ketika kita lagi Nggak make up-an Udah cuci pake facial wash Doang udah beres Stepnya tentu Sama Iya Bagusnya sih gitu Tetap triple kan Susu Sabun Dr. Mary Mungkin abis ini Kita bakal Bikinya dari Instagramnya Dr. Mary Dr. Mary Underscore Skincare Bener ya Iya Nah Sini kan banyak nih Ada promo Spesial kemerdekaan Terus juga Treatment laser skull Ini buat ngulang ini nih Bekas jerawat ya Iya bekas jerawat Makanya kalau jerawat itu Kan memang bagusnya Kita Atasi sedini mungkin Jadi Kalau misalnya jerawat itu Teratasi dengan baik Peradangannya juga Jadi Berkurang Nah otomatis Bekasnya juga Tidak akan Seperti kalau Misalnya tidak diatasi Bekasnya juga Nggak sampai scar Nggak sampai merah Kan kadang merah Lama kan hilangnya Kalau yang merah itu Susah kadang-kadang Itu kita obati dengan laser Laser scar Atau peeling Review itu nanti dok ya Kejakannya Kayak bahas tentang Promo-promo Promo ya Promo-promo Oke Apa aja program dari dokternya Yes Ada yang mau di highlight dok Untuk promonya Apa? Ada yang mau di highlight Ada yang apa? Di highlight Di highlight Untuk promonya Yang lagi Promonya mungkin Yang ini ya Sebenarnya promo Yang untuk akne Itu yang bulan lalu Oke Special feeling PDT Tapi nanti Nggak apa-apa Kan kemarin itu Sempat kita kasih promo Itu ya Yang Apa Yang menyimak Dengan baik Apa namanya Di radio Bisa menyebutkan Kode Cantik Cerdas Bersama Play FM Itu kita kasih diskon 10% Oke 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 Buat bulan ini Promo spesial kemerdekaan Jadinya dok ya Oke Oke Kita bahas itu ya Iya Oke Kita onel lagi dok Ini 7.5 Level Recover yourself Recover the nation Dan juga ada Dr. Mary Adila MKK Di Pelsi Tech Masih bahas tentang Masne gitu ya dok ya Ini jerawat yang muncul Karena Pake masker ya Belum masa pandemi kan Botok kesehatan harus pake masker ya Players ya Jadinya Kita mencari cara Untuk Bisa Luin solusion ya dok ya Tetap jalanin Protok kesehatan Tapi nggak berjerawat juga Dengan kondok Iya Ya gue dari tadi tuh ngepoin Ini nih Instagram Dr. Mary Unggul Skincare Dan Penggir bisa langsung Cek juga ya Dr. Mary Underscore Unggul Skincare Disini banyak banget Promonya Di Agustus Ada promo Jadi kayak Perempuan-perempuan Terlangsung Tring Matanya kan Wah Segar sekali Kayaknya bulan Agustus Muka saya Gitu Ada promo apa aja nih dok Di bulan Agustus ini Yang pertama kita ada Promo treatment laser Laser scar Atau laser fractional Tujuannya untuk Mengatasi pori-pori Yang besar Terus kemudian bopeng ya Itu dari harga Rp600.000 Jadi Rp499.000 Itu sudah termasuk Di facial Dan pemberian After laser cream Oke Itu bisa juga Ngecilin pori-pori Nggak dok Biasanya Di dekat Di pipi itu Pori-pori gede Apalagi sering Nguarin komedo sendiri Itu dengan Treatment laser scar Itu juga bisa Bisa Scar aja Yang lebih Permasalahan kulitnya Dalam aja Bisa teratasikan Dengan laser Jadi pori-pori Intinya sih dia Laser ini Mempercepat Regenerasi kulit Sehingga pori-pori Juga lebih merapatkan Oke Apalagi dok Kemudian juga ada Treatment injeksi Double chin Dari harga Dari harga Rp360.000 Jadi Rp250.000 Double chin itu Lemak berlebih Yang di area Bawah sini nih Kan kadang Kalau Ini ya Udah usia juga Atau misalnya Dari kubuk Kurus-kurus Kedubuk disini Kan kadang berlebih Jadi Dari samping itu Kurang angle Fotonya gak bagus Kalau selfie Angle aku disini Itu biasanya Injeksi double chinnya Bisa di injeksi double chin Atau disintik lemak Langsung kayak Melunturkan Lemak-lemak Yang ada di Di bawah dagu ini Di double chin ini ya dok ya Iya Bisa melunturkan Dan sekaligus Obatnya dapat Mengencangkan juga Oke Oke Terus kemudian Ada juga promo Haifu Haifu ini Free facial ya Dari harga Rp460.000 Jadi Rp360.000 Haifu itu Tretmen untuk Meneruskan ya Mengencangkan Jadi kan Karena itu Emang orang-orang Pada V-shape semua kan Mukanya Lagi F-shape Itu bisa kita Pakai Haifu Di Korea Selamat WFH Di rumah aja Bawanya makan Waktunya Untuk membentuk Muka lagi Bukan V-shape Kalau kebanyakan makan Jadi A Jadi tenden ya Terus kemarin Kita juga ada Treatment facial Detoxi Detoxi ini Jadi otomatis Special dibuang komedonya Detoxi itu Dikasih cairan krim Yang untuk Apa namanya Menutrisi kulit juga Terus melunakan komedo Sehingga pada saat Proses ekstraksi Atau pengambilannya itu Jadi lebih mudah Nah facial detox ini Termasuk yang amat Yang bestseller banget ya Di umur skincare Karena Hasilnya cerah Dan juga Relatif Lebih Sesuai di kantong Yang promo itu Facial detox Oxy Setelah itu dikasih Cairan oxy Dan dikasih serum Agar glowing Itu harganya Dari 230 ribu Jadi 199 ribu Oh udah suengkap itu ya Nah ada yang unik juga Dari perawatan Atau treatment Yang ada di Unggul skincare Itu adalah Treatment Cleopatra dok Itu Treatment apa nih Dan Harganya berapa sih dok Sekarang Menyelenggul promo Kalau facial Cleopatra itu Sebenarnya Facial yang bener-bener Cuma hanya ada satu Insya Allah Hanya ada satu Di Palembang Di Unggul Skincare Itu treatment Dengan memberikan Setujuh macam Bahan Bahan whitening Yang memang teruji Jadi impor Bahannya Dan itu memang Mampu Menutrisi Terus mencerahkan Kulit wajah Mengangkat Sel kulit mati Dan membuat glowing Dan juga Ditutupi Di akhirnya Dengan masker Yang Tujuannya Untuk Melembutkan Dan merelaksasi kulit Itu harganya Dari 500 ribu Jadi 400 ribu Udah termasuk Free facial detox Yang tadi Oke Udah dapet Waduh Dapet langsung nih Apa ya Kenyang Banyak nih promo Dari Dokter Mary Umbung Skincare Agar menuju Indonesia Sehat dan cantik Ustia 76 Buat cowok Semua kadang Atau cowok juga bisa Oh bisa banget Cowok ya Cowok itu justru Permasang kulitnya Sebenarnya Cukup banyak sih ya Kan dasarnya Kulitnya memang Lebih tebal Terus kemudian juga Rata-rata kulitnya Berminyak Jadi cowok itu Juga boleh banget Datang ke klinik Dan akhir-akhirnya Juga semakin banyak Si ya Cowok Atau pria yang Menyadari akan Pentingnya penampilan Ya Kadang-kadang kan Kerja juga harus Terima kan Penampilannya Gitu Oke Kalau players Mau konsultasi Ini boleh kan Berarti yang Kemana tuh Kalau mau konsultasi Sebelum Boleh banget Kalau konsultasi Langsung ke klinik Klinik ungu skin care Di Jalan Musi Raya Nomor 699 Sapo Kelurahan Sialang Palembang Atau jika Takut ya Dengan suasana Pandemi Bisa konsultasi Melalui telemedicine Ya Di Whatsapp Admin kita Dan itu seluruh Konsultasi dokter Yang menjawab Di 0813 7369 8370 Atau di WA Yang Untuk Yang lebih fast Respon itu Di 0821 1710 1460 Oke Bisa di check To players ya Bisa di WA Instagram juga boleh dok ya Dr. Mary underscore Umu skin care ya Itu juga Bisa kepo-kepo Instagram Dr. Mary Atau kepo-kepo TikTok juga boleh Untuk tahu Tips-tips Yang lebih asik Dilihat Dan seger gitu Oke Terima kasih banyak Waktar Mary Dan jawab Pertanyaan kita hari ini Mungkin Pakai masker ini Dan cara juga Untuk Biar ngilangin Jangan lupa juga Player untuk memiliki Kulit wajah yang sehat Bersih Ya Langsung aja Anda bisa konsultasikan Dan pakai treatment-treatment Yang ada di Dr. Mary Unggul skin care Langsung dalam Bajan Instagram Buatnya